Selamat siang. Apa kabar? Gimana di rumah aja udah bete? Baik, kebaik. Alhamdulillah, baiknya semangat banget. Oke, jadi di sini perkembangan dulu. Nama saya Perita Tendini, atau panggil aja Kak Dita. Saya ngajar geografi. Kemudian kemarin kuliahnya kebetulan junior jauhnya Pak Agung. Gak jauh sih. Jadi di WNJ, pendidikan geografi, tinggalnya di Depok, daerah Kelapa II. Ada yang mau ditanyain sebelum kita mulai? Maaf, tadi aksennya dikirim di mana ya? Di grup kayaknya ada di kata temannya. Ada nggak? Di PS2 belum ada soalnya. Oke. Sebentar. Nah, ya itu. Udah-udah sama temannya. Oke, thank you. Marcella Miranda, terima kasih. Siapa yang nyanyi? Semangat banget. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum kita mulai? Ada yang mau ditanyain sebelum kita mulai? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Kalau nggak ada. Jadi gini, kalau geo konsepnya, kita kan pernah belajarnya, fokusnya ini katanya untuk UTBK ya, kelas 12. Jadi, gue akan ngajarin basic materi, kemudian latihan soal. Nanti soalnya dibagiin belum di grup? Belum, Kak. Belum. Oke. Kalau belum, nanti saya ingetin lagi di bagian di grup. Jadi, sistemnya nanti kalau geografi. Saya pakai powerpoint. Jadi, powerpoint-nya itu ada soal, ada penjelasannya juga. Kayak gitu. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kelihatan? Kelihatan? Yes? Kelihatan, Kak. Oke. Kelihatan, Kak. Kelihatan, 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 Kelihatan. Oke. Yang pertama, kita belajarnya bab pendekatan dan konsep geografi. Ada dua kamar, jadi nanti kita bisa atur aja. Oke, bisa diiniin dulu. Pokoknya, jangan lalu di tahun 4 hari, kita akan lebih gelas ya. Duh, 2 hari doang lagi. Oke. Ini babnya pertama, pendekatan dan konsep geografi, itu materi kelas 10, awal banget. Oh ya, terus nanti kalau misalnya gue ngomongnya kecepatan, atau ada yang mau ditanyain, ngomong aja ya, bilang, Kak, kecepatan, atau gimana. Oke. Kita mulai. Ini cara jawab soal ya, kenapa selalu gue ingatkan. Karena, ini jenisnya, sorry, yang kayak sistem UTBK 2 tahun yang lalu. Jadi, kalau kebetulan, tahun ajaran kemarin itu nggak ada sosumnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Plus minus sih. Kemudian, 2 tahun yang lalu, ada, cuman pilihan ganda semua. Nah, 3 tahun yang lalu lah, itu dia sistemnya ada, petunjuknya ABC. Jadi, kalau A itu jenisnya pilihan ganda, jadi nanti, yaudah, pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Petunjuk B itu, ada 2 pernyataan, dan ada kata hubungannya itu sebab. Jadi, opsi jawaban A, kalau pernyataan pertama benar, keduanya benar, dan dia ada hubungannya. Kemudian, opsi jawaban B, kalau atasnya benar, bawahnya benar, tapi tidak ada hubungannya. C itu, kalau pernyataan pertamanya benar, yang keduanya salah. Kemudian, opsi jawaban D, kalau pernyataan pertamanya salah, keduanya benar. Yang E, kalau kedua pernyataannya salah. Kemudian, kalau petunjuk C, ini kalau, Kak, ini emang masih ada di UTBK? Oke, kita nggak tahu nanti UTBK tahun depan sistemnya seperti apa. Jadi, daripada lebih baik, kita udah belajar dari awal yang sistemnya seperti ini. Jadi, udah nempel. Kak, emang di tempat lain atau di mandiri ada? Ada, mandiri UI, dia masih seperti ini atau simak. Kak, saya kan nggak mau ikut simak. Ya, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Ya, penting lu terbiasa belajar ini aja. Oke, petunjuk C itu jenisnya kalau ada opsi 4 pernyataan jawabannya. Jadi, opsi jawaban A, kalau pernyataan 1, 2, dan 3 yang benar. Opsi jawaban B, 1, dan 3 yang benar. Opsi jawaban C, kalau 2, dan 4 yang benar. Opsi jawaban D, hanya 4 yang benar. Opsi jawaban E, kalau pernyataan L1, 2, 3, dan 4 yang benar. Pernyataan benar atau salah ini tergantung dari konteks soalnya. Nanti kita lihat contoh soalnya. Oke, sampai sini lanjut. Boleh di screenshot atau bebas sih. Kalau saya ngajar. Oke, lanjut. Atau butuh di screenshot? Tunggu. Sudah kok, di screenshot. Oke. Lanjut. Nah, ini sebelum kita masuk ke konsep, kita harus tahu dulu ada letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia. Karena di beberapa kali UTBK atau soal-soal PTN, itu dia jenisnya itu keluar soal-soal simpel sebenarnya. Oke, letak astronomis itu adalah yang lintang dan bujur. Jadi, 6 derajat LU atau lintang utara sampai 11 derajat LS. Ini jaman SD pasti juga sudah sering keluar. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, soalnya kenapa harus tahu, pernah keluar di soal PTN, itu soalnya kayak gini. Panjang garis lintang Indonesia. Sudah gitu doang. Berapa derajat? Kayaknya berapa derajat? Bujur lebarnya dulu deh. Lebarnya, sorry, panjangnya garis bujur. Panjang lebar ya. Garis bujur kan ini, 95 sampai 141. Kira-kira panjangnya berapa derajat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? 56 bukan, Kak. 56 dari mana? 141 dikurang sehingga 5 berapa? 46, Kak. 40? 46. 46, bukan 56 ya. Beda tipis. Oke, jadi dia 46 derajat 7 timur. 46 derajat. Itu untuk panjang bujurnya. Kalau lebar lintang, berapa derajat? ini kan beda pun di tanah keselakatan. Berarti, kalau beda di tanah keselakatan. Kalau ini kurang. Kan tadi kalau satu aneh keselakatan, yang garis bujur. Berapa derajat? berapa derajat? Berapa? Karena memang harus apalan dan analisis. Tapi itu menurut gue termasuk yang simpel, karena nggak ribet gitu bahasanya. Tapi kalau nggak tahu, yaudah nggak tahu. Oke, itu astronomis. Kemudian geografis. Geografisnya jelas. Contohnya, ada dua benua dan dua samudera. Jadi, dua benuanya Asia dan Australia. Samudranya India dan Pasifik. Itu juga udah belajar dari SD, gue yakin. Nah, yang mungkin belum banyak kita tahu adalah tak geologis. Tak geologis ini terletak di tiga pertemuan lempeng besar. Jadi, sebenarnya Indonesia itu diapit oleh empat lempeng. Tiga lempeng besar sama satu lempeng yang kecil. Cuman, yang sering keluar di soal itu cuma lempeng yang besarnya aja. Jadi, tiga lempeng besar. Yaitu Eurasia. Yang satu. Kemudian, lempeng yang diatasnya. Papua. Kemudian, itu siapa? Pasifik dan Mediterania. Jadi, nanti si efek dari pertemuan lempeng ini nanti dia menghasilkan. Salah satunya adalah kegunungan. Kemudian, kegunungan yang ada di Indonesia kebetulan dua-duanya, Pasifik dan Mediterania, nanti mengakibatkan si Indonesia sendiri itu dia menjadi ring of fire atau jalur gunung api yang aktif. Dan Indonesia memiliki satu gunung api yang paling aktif di dunia, yaitu gunung merapi. Itu gunung api aktif yang paling aktif ini. kalau udah bilang. Udah. Ini terserah ya, mau screenshotnya masing-masing atau nanti perkelas dibagiin atau gimana nanti disesuaikan aja. Oke. Introduce-nya udah. Kemudian, ah, ini yang sebenarnya gue juga males sih. Kenapa yang ngomongin tentang geografi pertama alam adalah perbaruan kata yang berasal dari kata geografi. Yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bimbing. Ini kemudian hampir jarang keluar, cuman dia pernah keluar. Jadi, ya, kita pelajari aja. Kalau udah bilang ya. Udah, Kak. Oke. Lanjut ya. Kemudian, definisi selanjutnya. Ada Preston E. James, Bintarto, Fidel de la Bless, dan Huntington. Jadi, menurut Preston E. James itu geografi merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan atau disebutnya mother of science. Kemudian, kali ini karena ilmu pengetahuan selalu dimulai dari keadaan muka bumi yang kemudian beralih pada studi ilmu pengetahuan masing-masing. Kalau Bintarto, terima kasih.